Nasib naas dialami seorang pemudik yang akan berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan. Tas ransel berisikan duit 9 juta rupiah dan seluruh pakaian ngeraib di gondol maling saat menunggu keperangkatan bus. Peristiwa pencurian tersebut dialami ahli wargo asal perusahaan WKS Kabupaten Tanjung, Capung Barat. Ahli berencana mudik ke Palembang menggunakan bus untuk menemui orang tua dan keluarga. Tas ransel berisikan pakaian dan oleh-oleh untuk keluarga di kampung serta duit tunai 9 juta rupiah dan hape raib di gondol maling. Pencurian bahkan terjadi di depan Matonyo Dewi. Tas tersebut diambil pencuri saat menunggu bus di terminal Alam Parajo sembari makan sate. Ahli mengakui hanya tersisa sekok hape yang tersisa di tangan. Ahli kemudian melaporkan pencurian tersebut ke pos pelayanan Alam Parajo. Iyo memijam nomor algini polisi untuk meminta duit kiriman orang tuanya di kampung sehingga besok kembali ke Palembang. Pasar sebenarnya itu orang yang lari belakang. Yang berarti posisinya habis makan baru terasa hilang tasul? Iya, habis makan mau keluarkan nyari bus, itu tas saya udah hilang. Kan di mana? Makan di sini, pas tasul. Pas sebelum makan di cek lagi tak? Pas samain, di cek. Masih? Masih. Bopat hilang. Masih. Udah huw itu dibangun. Ape-apenya masih. Boa. Udah ga sih, Pak. Berapa lama kejadian? Hari selasa ambar ya, Pak Adem. Boa. Dia senang, ya? Nomor handphone yang hilang, apa? Oh, di sini, ya? Iya. Tipi, tipi, itu. Oh, benar-benar mau di giniin. Gak ada buat laporan. Terima kasih telah menonton!